Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Watashi no Shiawa Senakekon. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan si Mio yang diculik sama Tatsuishi dan mendapatkan perlakuan kagak bagus dari si Kaya. Karena dia memaksa si Mio buat membatalkan pertunangannya dengan si Kiyoka. Sebagai gantinya, dia akan menikah dengan si Koji. Tapi Mio kagak mau, hingga akhirnya si Kiyoka turun tangan dan berduel dengan Tatsuishi di sana. Sampai kediaman si Saimori kebakaran semuanya seperti itu, gara-gara Tatsuishi. Untungnya si Kiyoka masih sempat untuk menolong si Mio yang sudah disiksa habis-habisan, lalu membawanya pulang. Tidak membutuhkan waktu lama, si Mio sudah bisa terbangun kembali, tapi belum 100% sembuh. Tapi Kiyoka merasa bersyukur si Mio masih bisa selamat. Sebenarnya belum usai dengan kalahnya Tatsuishi. Ternyata ada orang lain dibalik semua ini yang memerintah si Tatsuishi. Dia menyuruh bawahannya yang lain untuk bisa membawa si Mio kepadanya. Kini animenya dilanjutkan kembali. Sesudah kejadian itu, Mio menanyakan kondisi bapaknya dan yang lainnya. Katanya semuanya terlihat baik-baik saja. Si Mio merasa bersyukur, tapi si Kiyoka mempertanyakan kenapa Mio masih peduli sama keluarga Saimori. Padahal mereka sudah jahat banget sama dia. Entah Mio masih kagak mau mereka kena imbasnya. Terus mengenai tempat tinggalnya pun semuanya sudah hangus terbakar. Kemungkinan keluarga Saimori pindah ke pila yang berada di desa. Dan mereka mengurangi para pegawainya. Terus sudah tahu seperti itu si Mio meminta untuk kesana lagi untuk yang terakhir kalinya. Kiyoka ajakinlah kesana ya kan. Pas sampai di sana Mio kaget melihat tempatnya sudah hangus parah. Kagak ada bentuk sama sekali. Mio menanyakan tentang kasus dari apa yang sudah terjadi. Tentu ini salahnya Tatsuishi. Otomatis dia akan dihukum. Cuma hukumannya dirubah menjadi ilegal alias tidak resmi. Sekarang yang memegang keluarga Tatsuishi diberikan kepada anaknya bernama Kajuishi. Tapi tetap dia bakalan ada di bawah pengawasan keluarga Kudo. Terus mengenai si Kaya dia bakalan bekerja jadi pelayan di tempat yang benar-benar tegas majikannya. Biar dapat pelajaran juga ya kan. Sementara itu Kaya sudah bersiap-siap mau pergi. Tak lama Koji datang dan minta izin kalau dia mau keluar dulu. Dia melihat si Kaya kagak tega. Di sana dia mencoba mengajaknya untuk merubah keluarga Saimori bersama-sama. Ditambah bawaan si Kaya ini sedikit banget. Tapi Kaya marah-marah mengira kalau si Koji ini meledeknya. Dia menyuruh si Koji buat keluar saja. Nampak dia masih kesal dengan keadaan saat ini. Kembali ke si Kyoka lagi. Di sana Mio ditunjukkan kepada pohon sakura yang sudah tumbang. Ini sudah terbakar pula. Dia cerita kalau itu pohon sakura yang ditanam ibunya pas mau pernikahan. Dia berasa ditarik ke tempat itu. Pas dia pegang nampak Mio merasakan ada energi. Sehingga tiba-tiba saja itu pohon hancur lebur kagak jelas. Kyoka merasa bersalah di sana karena dia tempat ini bisa hancur lebur seperti itu. Tapi Mio kagak menyalahkannya. Malah apa yang dilakukan si Kyoka itu sangat tepat. Sesudah itu mereka berdua berniat mau pulang. Sebelum itu Kyoka ngomong tentang pertunangan mereka. Kyoka akan mempercepat pertunangannya. Walaupun dengan keadaan sekarang yang agak rumit. Tapi Kyoka akan langsung ngomong kepada orang tuanya yang selalu nyari jodoh buat si Kyoka. Kemungkinan bapaknya si Mio itu menjodohkannya kepada orang tuanya itu. Dan kemungkinan juga yang dijodohin itu adalah si Kaya bukan si Mio. Tapi kalaupun itu si Kaya si Kyoka kagak mau alias menolak keras. Selama kemudian datang si Koji. Dia merasa bersyukur si Mio baik-baik saja di sana. Si Koji ngajak buat ngobrol empat mata dengan si Mio. Si Kyoka mengizinkannya. Mereka berdua ngobrol di tempat biasa. Mio berterima kasih karena Koji udah membantunya. Padahal si Koji ini kagak melakukan apa-apa. Dia cuma meminta bantuan si Kyoka. Tapi Kyoka bilang Koji juga membantunya saat itu. Terus dia ngasih tau kalau Koji bakalan pindah ke ibu kota lama. Untuk kembali berlatih biar lebih kuat lagi. Dia mengharapkan si Kaya bisa berubah dengan kerja menjadi pelayan. Koji menanyakan apakah si Mio ingat dengan apa yang dia katakan sebelumnya kepadanya. Namun sayangnya Mio kagak ingat dengan perkataan si Koji. Koji cuma pasrah lagi dan si Mio udah ada jodohnya juga ya kan. Jadinya si Koji pun mengakhiri pembicaraannya dan pulang. Dia berniat mau bisa lebih kuat lagi. Setelah itu si Kyoka mempercepat tunangannya. Sebenarnya sangat simpel. Tunangannya cuma tinggal tanda tangan gitu doang di sebuah formulir. Tapi kagak lengkap aja. Kagak ada keluarga dari kedua belah pihak. Tapi semuanya berjalan dengan lancar. Dengan begini si Mio resmi jadi tunangannya si Kyoka. Lalu ketika Mio dan Kyoka lagi makan, Mio memiliki keinginan untuk belajar menjadi istri yang baik. Dia ingin mendatangkan guru lah gitu. Si Kyoka disitu malah menggodanya seperti itu yang membuat si Mio langsung merah mukanya. Kyoka kagak masalah. Dia mengizinkannya. Kyoka ada guru yang cocok buat si Mio. Dan kebetulan orang itu sangat gabut. Banyak waktu luangnya. Esoknya datanglah orang itu yang memakai pakaian masa kini. Dia adalah Hajuki Kudo. Kakaknya si Kyoka. Dialah guru yang akan mengajari si Mio. Ini kelihatan Hajuki sangat ramah banget orangnya dan juga baik tentunya. Pas bertemu dengan Yurie nampak dia seneng banget. Karena udah lama juga mereka berdua kagak bertemu. Kyoka yang melihat kakaknya seperti itu katanya kagak berubah sifatnya kayak dulu. Lalu mereka mengobrol lah disana. Si Mio malah baru tau. Kalau Hajuki yang akan mengajari si Mio. Hajuki marah karena si Kyoka kagak memberitahunya. Padahal dia udah ngasih tau sebelumnya. Orang itu banyak waktu luang. Setelah itu si Hajuki bakalan langsung saja untuk memulai pelajarannya. Sebelum itu dia mau memberitahu dulu kalau sebenarnya si Hajuki ini pernah gagal menikah. Tapi dia udah lulus sekolah khusus perempuan. Jadi punya dasar-dasarnya lah gitu. Dia bakalan menjadikan si Mio jadi istri yang baik. Mio merasa senang disana. Bisa diajarin sama si Hajuki. Dia kagak menyangka saja. Lantas si Hajuki merasa terbawa suasana dan langsung suka sama si Mio. Karena sikapnya yang baik seperti itu dan pengen dibawa pulang. Sementara si Kyoka ada di luar lagi menguping yang lagi belajar di dalam. Ketika mendengar si Mio mau dibawa sama dia tentu si Kyoka menolak. Padahal kalau dibawa Mio bisa belajar banyak. Dia mengerti kalau Mio dibawa Kyoka bakalan kesepian disitu. Setelah itu si Hajuki mengajak si Mio untuk ikutan pesta nanti yang akan diadakan beberapa bulan lagi. Dia menyarankan untuk mengikuti pesta tersebut. Kebetulan keluarga kuduk juga diundang. Si Kyoka menyuruhnya buat ikut saja. Biar pelajarannya berjalan dengan lancar. Mio siap-siap saja. Hajuki kagak bakalan langsung menyuruh si Mio pakai pakaian macam dia. Apalagi berdansa. Dan tanpa kerasa hari udah sore. Pelajaran si Mio selesai hari itu. Hajuki pulang lagi. Dia merasa senang bisa diajarin sama Hajuki yang baik banget. Dia pengen sepertinya. Malam harinya ketika si Kyoka tertidur dia terbangun. Mendengar suara-suara. Karena dia merasakan pirasat buruk dia langsung ke kamar si Mio. Dan benar saja di sana Mio nampak kagak baik-baik saja. Seperti biasa dia selalu bermimpi buruk. Padahal Kyoka kagak merasakan ada energi jahat gitu kan. Kekai di sekeliling rumahnya pun masih aman-aman saja. Dia curiga orang bisa menyerang si Mio itu cuma dari keluarga Usuba. Alias dari keluarga almarhumahnya si Mio. Sementara itu di sisi lain ada sekelompok seperti ninja atau apalah itu. Mimin kagak tahu terlihat mereka sedang menjaga sebuah batu besar. Yang mana itu batu disebut-sebut sebuah makam. Nah tak lama kemudian tiba-tiba saja situasinya mencekam. Tali-tali terbakar di sana. Mereka juga mulai panik. Apalagi pas melihat batu tersebut. Mulai retak lalu meledak seperti itu. Semuanya pada kaget gitu kan. Terlihat yang berada di dalamnya ada tiga bayangan hitam gitu. Apakah itu genderowo guys. Esokan harinya si Kyoka dipanggil sama atasannya untuk membantunya. Dia juga dapat informasi kalau Takaihito dapat wahyu. Dia akan bertemu dengannya. Sekalian melaporkan si Tatsuhishi. Sebelum pergi dia mau memberitahu dulu kalau ada perampokan makam. Kyoka kagak percaya. Dia belum tahu rincian lengkapnya. Yang pasti makamnya terbuka. Di sisi lain terlihat kemungkinan ini oranglah salah satu pelakunya sekaligus yang mengincar si Mio. Sikat cerita dijelaskanlah kalau sudah terjadi perampokan makam seperti itu bakalan berbahaya. Ditambah masih belum jelas apa yang menyebabkan itu terjadi. Kejadian itu dibarengi dengan Takaihito yang mendapatkan wahyu. Kemungkinan dia udah tahu akan hal ini. Tak lama datang si Kajuishi yang mau menemui si Takaihito juga. Karena mau diberikan hukuman buat keluarganya. Tapi nampak katanya bajunya kurang sopan. Lain kali dia bakalan berubah menggunakan baju yang lebih pantas lagi. Pas di dalam sana mereka disambut dengan sosok Takaihito yang dihormati sama ketiga orang itu. Di sana si Kajuishi menjelaskan kejadian yang sudah terjadi sama keluarganya. Kini dia yang akan meneruskan bapaknya yang sudah gagal menjalankan tugasnya. Menjadi kepala keluarga. Dia bakalan memperbaiki dan mengembalikan nama Tatsuishi. Untungnya di situ si Takaihito mengampuninya dan kagak memberikannya hukuman. Terus selanjutnya tentang wahyu yang didapatkan Takaihito itu adalah emang tentang makam tersebut. Dia punya pirasat bahwasannya kalau sudah terjadi perampokan makam maka akan terjadi hal-hal yang berbahaya. Terutama perang sudah mulai dekat. Kemungkinan bakalan ada yang kehilangan nyawa. Jadi beliau menyuruh ketiga orang itu buat hati-hati saja. Ketika mau pergi Takaihito ngobrol sebentar dengan Kiyoka yang baru saja bertunangan. Dia punya pirasat buruk juga setelah bertunangan dengan si Mio. Nanti bakalan ada sesuatu yang buruk menghampirinya. Tapi jangan risau Kiyoka pasti bisa menghadapinya. Ini juga wahyu yang dia dapatkan. Di sisi lain Mio masih latihan sama Hajuki. Sekarang penampilan Mio sudah dirubah sama Hajuki. Terus mereka sekarang lagi belajar caranya tersenyum dengan ikhlas. Tapi Mio nampak kesulitan harus dipancing dulu sama si Hajuki. Lalu selanjutnya cara berjalan. Yang sepertinya masih harus belajar. Dan ditutup dengan cara makan ala-ala orang barat. Pakai garpu gitu. Mio berhasil menguasainya. Dia merasa Hajuki ini luar biasa. Bisa mengajarinya seperti itu. Dia ingin seperti si Hajuki ini. Sementara itu si Kiyoka yang lagi kerja kagak fokus. Dia keinget mulu sama si Mio yang selalu bermimpi buruk. Dia punya pemikiran kalau yang bisa menyusuk lewat mimpi adalah keluarga Usuba. Karena mereka mempunyai kekuatan yang unik. Tapi siapa gitu. Keluarga itu sulit buat ditemukan. Alhasil dia mau keluar dulu sebelum malam hari. Malamnya pelatihannya selesai. Nampak ada kemajuan buat si Mio. Terus karena Hajuki pengen lebih dekat lagi dengan Mio. Dia kagak mau dipanggil Nona lagi. Karena bakalan jadi kakak ipar. Dia pengen dipanggil Onesan. Cuma entah kenapa si Mio masih mengingat perkataan si Kaya yang suka manggilnya Onesan. Jadi dia panggil aja Hajuki-san. Lalu habis itu Hajuki pun pulang. Cuaca saat itu kebetulan hujan. Dia pengen menjadi istri yang baik buat Kiyoka. Namun dia belum mengerti apa arti dari keluarga. Sementara itu si Kiyoka mencari informasi tentang orang yang sebelumnya dia mencari informasi tentang keluarga Usuba. Namun kagak ketemu. Emang susah banget. Terakhir yang diketahui cuma emaknya si Mio doang. Kagak ada lagi. Tapi Kiyoka kagak mau menyerah begitu saja. Dia menyuruhnya buat mencari di kota tersebut informasi tentang emaknya si Mio. Hari itu Kiyoka lembur jadi pulangnya malam. Terus dia melihat si Mio masih sering bermimpi buruk seperti itu. Dia harus cepat-cepat menemukan orang yang melakukan hal itu kepada si Mio. Besoknya si Mio kembali belajar lagi. Kali ini cara jalannya sudah sempurna. Tinggal nunggu prakteknya saja. Hajuki melihat si Mio tidak baik-baik saja macam itu. Jadi mereka berdua pun beristirahat dulu. Ketika lagi istirahat si Hajuki menanyakan si Kiyoka yang nampak akhir-akhir ini sering lembur. Maka dari itu si Mio juga kagak boleh kalah. Dia harus bekerja keras juga seperti si Kiyoka. Di sisi lain Kiyoka bakalan kedatangan tamu dari kementerian rumah tangga. Yang menyuruhnya buat bernegosiasi dengan si Kiyoka. Dia juga penasaran ada apa gitu kan. Yang ternyata itu adalah orang yang mengincar si Mio bernama Suruki. Dia adalah seorang penasihat. Dia disuruh kementerian rumah tangga buat bernegosiasi dengan si Kiyoka terkait dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Yaitu perampokan makam. Sebelum itu si Kiyoka merasa aneh aja kenapa si Suruki yang bernegosiasi. Harusnya ini bukan pekerjaannya. Katanya emang bukan tugasnya. Tapi karena dia udah dikenal dekat dan juga tidak jauh beda buat bernegosiasi. Alhasil dia ambil jub tersebut. Dia menjelaskan dengan apa yang telah dia dapatkan. Kalau dekat dengan makam itu banyak orang yang pingsan. Kemungkinan itu orang yang sudah menghancurkan makamnya itu. Jadi demi untuk membantu dan memastikan dia meminta bantuan kepada si Kiyoka ini. Karena situasinya emang genting Kiyoka siap membantunya. Malam harinya Kiyoka mulailah berjalan menuju ke tempat kejadian perkara bersama para bawahannya. Dia meminta prajuritnya buat berhati-hati. Jikalau ada yang melihat makhluk halus mereka akan mengajarnya secara bersama-sama. Sementara itu Kajuishi bersama Okaito lagi di tempat pengungsian atau apalah itu. Untuk melihat kondisi orang yang diduga pelaku perampokan yang menghancurkan makam tersebut. Terlihat orang itu masih bernapas. Cuma dia kagak siuman-siuman anehnya. Kemungkinan dia terkena makhluk yang ada di dalam makam itu. Dan terkena kutukan. Sebenarnya Kajuishi mempunyai kekuatan kaijutsu untuk menghilangkan kutukan kayak begitu. Cuma dia kagak yakin kalau bakalan berhasil. Okaito menyuruhnya buat mencobanya saja. Ketika dia coba mengobati orang tersebut Kajuishi diperlihatkan dengan makhluk yang menakutinya seperti itu. Yang membuat dia kagak bisa berbuat banyak. Dia kagak mampu menyembuhkannya. Ini sudah di luar batas kemampuannya. Sedangkan si Kyoka yang lagi penelusuran merasakan ada yang aneh sama tempat itu. Yang mana sunyi banget. Setelah lama mereka terdiam benar saja ada beberapa makhluk yang nongol. Matanya merah macam itu. Kyoka menyuruh prajuritnya buat mundur. Ketika mau mundur itu makhluk langsung barbar menyerang mereka. Berbarengan dengan Mio bermimpi bertemu dengan makhluk yang sama seperti itu. Kyoka menyuruh yang lain untuk tidak terkena serangannya. Soalnya itu makhluk punya kekuatan sihir. Kyoka langsung saja hajar menggunakan kekuatan apinya. Si Mio pun akhirnya terbangun sambil menangis macam itu. Kebetulan hari sudah pagi juga ya kan. Kyoka berhasil mengalahkan makhluk-makhluk tersebut. Namun sepertinya kagak bakalan langsung usai. Kyoka bakalan mencegah makhluk itu pergi ke kota. Di sisi lain suruki yang berada tepat di depan pohon sakura merasakan kalau inilah saatnya. Sebentar lagi dia bakalan membangkitkan sesuatu. Entah apa belum tahu. Apa yang sebenarnya dia pengen bangkitkan. Dan dia juga bersedia buat menjaganya. Sementara hari itu adalah hari prakteknya si Mio buat ke tempat pesta. Si Mio sudah siap. Hajuki melihatnya pun si Mio sudah siap banget dalam segala hal yang sudah dia ajarkan. Namun seketika si Mio tiba-tiba saja ngelamun kagak jelas. Dan muka dia terlihat pucat. Hajuki melihatnya kayak begitu langsung tidak melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pesta. Dia lebih baik pulang lagi daripada nanti ke pesta namun mengecewakan. Itu lebih buruk lagi. Latihannya jadi sia-sia. Ketika mau balik ada bocil yang menabrak si Mio seperti itu. Yang membuat dompetnya terjatuh. Ketika dia mengambil dompetnya tiba-tiba saja kepala dia pusing dan mau pingsan di tempat itu. Namun ada seperti si Kyoka yang menangkapnya macam itu. Yang ternyata setelah dia cermati dengan baik itu bukan Kyoka melainkan Suruki. Apa yang terjadi selanjutnya teman-teman? Kita tunggu saja minggu depan. Oke mungkin segitu dulu. Untuk episode kali ini mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa nih. Bye-bye. sub indo by broth3rmax